Selamat bertemu kembali dengan EZNESTOCK IS METODOLOGI Saya kali ini akan mereview hasil ujian dua mahasiswa hubungan internasional yang saya uji pada hari kemarin Yang lebih saya soroti dalam hal ini adalah mengenai apa yang disebut dengan pengumpulan data Memang banyak mahasiswa ataupun juga kolega saya yang agak meremehkan itu pengumpulan data dan biasanya lebih mementingkan apa teorinya seperti apa paradigma nya kemudian analisisnya dan kurang memperhatikan data padahal bagi saya data itu merupakan satu hal yang paling vital karena seperti kalau kita mau memasak tempe goreng misalnya kalau tempenya tidak ada apakah bisa disebut tempe goreng ya betul menggoreng tapi kan menggoreng ketela atau limpung itu dan juga jenis tempe macam-macam ada yang tempe kedelai ada yang tempe rongkos ada yang tempe ada tempe kebos ya macam-macam namanya tapi dalam hal kita menulis skripsi tesis atau disertasi yang terbayang kedua kalinya adalah bagaimana cara memperoleh data dan jenis data seperti apa yang mau kita butuhkan untuk menganalisis penelitian kita jadi data itu menempel pada persoalan yang mau kita bahas dan kita tahu persis bahwa data itu ada di mana-mana minimal kalau di Indonesia itu ada tiga yang ditulis data yang library data lapangan dan kemudian data wawancara kalau itu bersifat up to date bisa juga dengan data observasi bukan di situ saja yang terpenting ya dalam kita peroleh data justru intinya adalah seperti tadi saya katakan tempe apa ini jadi tempenya yang disiapkan yang disebut di dalam penelitian adalah data primer atau data utama data utama ini merupakan data asli jadi apabila Anda meminta pendapat atau wawancara terhadap suatu peristiwa yang dia tidak mengalami atau toh dia mengalami tapi tidak punya catatan atau rekaman dari peristiwa itu maka itu tidak dapat kita sebut sebagai data utama karena dia sudah melakukan second opinion terhadap peristiwa itu meskipun dia menjadi saksinya jadi yang lebih penting di dalam data utama itu adalah data yang betul-betul khusus membicarakan tentang persoalan yang terjadi kalau itu berupa undang-undang ya undang-undang kalau itu berupa dokumen statement ya statementnya jadi apabila kamu menulis Bung Karno apa yang dikatakan Bung Karno apa yang dilakukan Bung Karno secara langsung dan bukan mengambil data utama dari pendapat-pendapat orang atau dari buku-buku tentang Bung Karno yang sudah ditulis oleh orang lain demikian di dalam tutorial saya terdahulu saya menyebut sebagai korpus babon karena babon itu ya kalau ingin telur ingin karya itu bagus tentu harus menyiapkan babonnya atau bahannya yang terpenting sudah barang tentu kalau kita mau memasak ada ingredientnya ada juga resepnya ya resep dan sebagainya yaitu ya teori, konsep kemudian terminologi dan sebagainya tapi bahan yang kita butuhkan untuk membuat suatu hasil yang sesuai dengan pikiran pertama itu maka kita harus menyiapkan betul-betul yang kita pikirkan adalah data utama atau korpus babon jadi pada prinsipnya kalau tidak punya data primer lalu mau mengolah data apa kalau mau membuat tempe enggak ada tempenya apakah jadi tempe kan pasti tidak jadi oleh karena itu data primer data utama ini memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kualitas dari karya akademik yang Anda tulis lalu apa kursus data utama ya tentu data yang secara langsung masih menempel pada peristiwa yang akan kita tulis itu jadi kalau kita membicarakan tentang seseorang terutama bukan data yang ditulis oleh orang lain tetapi data yang dikemukakan oleh aktor yang mau kita teliti itu kalau peristiwa ya tentu saja peristiwa itu harus Anda alami sendiri atau kemudian Anda punya rekaman asli ataupun sebuah peristiwa yang tidak ada campur tangan orang lain kalau ada narasumber kemudian menceritakan suatu peristiwa itu bukan merupakan data utama jadi ini menjadi sangat vital karena kita harus mampu membedakan antara data sekunder atau data kedua data yang sudah diolah orang lain jadi itu prinsipnya disitu maka ketika saya tanya pada dua mahasiswa yang bujian kemarin itu Anda meneliti tentang peristiwa ini data utama yang Anda ajukan apa atau data utama yang Anda gunakan untuk dianalisis ya mereka kebingungan karena memang tidak punya data utama jadi skripsi itu hanya dibuat berdasarkan data sekunder saja dan saya kira ini mengurangi kualitas dari sebuah karya ini sama saja seperti mau kita bikin tempe goreng datanya bukan tempe tapi ketela Anda mengatakan oh ini tempe goreng enak sekali jadi saya kira Anda perlu mefokuskan setelah Anda menentukan tema topik kemudian buat judul lalu rupusan masalah maka segala sesuatu yang berhubungan dengan data itu menempel pada kata terminologi dan kalimat judul yang Anda ajukan sekian penjelasan saya tentang topik mer dan Anda akan dapat mengikuti pada video lain dan jangan lupa Anda komentar di bawah ini subscribe tekan tombol loncengnya agar supaya kalau ada video baru Anda akan menerima secara gratis sampai jumpa pada tutorial yang lain ciao bye selamat menikmati selamat menikmati